Assalamualaikum semuanya hari ini saya mau masak rica-rica daging sapi yang super pedas dan enak banget nah ini saya tuh teman-teman kemarin kan pergi ke pasar dan lihat daging sapi tetelan itu bagus banget jadi saya terpaksa beli dan saya tadinya itu beli 3 kilo sama penjualnya dikasih 4 kilo jadi rejeki nomplok ya teman-teman nah ini daging sapinya mau saya cuci bersih terus mau saya rebus dulu sebentar kemudian saya presto biar nanti pada saat memasak tidak butuh waktu yang lama-lama nah terus saya mau siapin bumbunya disini saya cuma pakai bawang merah bawang putih dan kunyit terus saya pakai cabai rawit setan dan juga cabai merah cabai merah keriting ya teman-teman disini saya tuh gak pakai ukuran asal naroh aja yang penting rasanya pedas dan saya juga tidak pakai kemiri dan ini saya potong kecil-kecil bawangnya biar untuk menghaluskannya lebih cepat lagi oh iya teman-teman ini tuh cabainya ya cabai rawitnya itu saya beli dari toko Indonesia kalau satu kilonya itu sekitar 65 65 teman-teman 65 dolar jadi kalau uang indo itu sekitar berapa ya kan kalau 50 dolar sekitar uang indonya 100 ribuan jadi sekitar 150 ribuan ya teman-teman satu kilo lombok lombok rawit setan itu karena kalau beli cabai yang di Hongkong itu cabai merah yang tadi saya haluskan itu kurang pedas karena saya pecinta pedas jadi saya terpaksa beli lombok yang dari Indonesia nah ini bumbunya sudah saya haluskan saya mau masak terus saya juga ada bumbu tambahan yaitu ada lengkuas ada serai ada daun salam daun jeruk dan juga ada jahe nah ini namanya empon-empon ya kalau di Indonesia itu namanya empon-empon sekarang saya mau tumis dulu bumbunya oh iya teman-teman saya pada saat numis bumbu ini terpaksa pintunya dapur itu saya tutup rapat-rapat karena nenek saya bersin-bersin terus katanya gak kuat aroma pedasnya itu terus saya juga nyalakan penghisap asap yang di atas kompor itu dua-duanya aku nyalakan terus jendela juga sudah saya bukain jendela dapur itu tapi tetap aja nenek itu masih bersin-bersin nah untuk menumis bumbunya teman-teman pastinya sudah pada pintar semua ya disini bumbunya saya tumis sampai matang sampai berubah warna nah kelihatan kan teman-teman ini tuh isinya cabai semua untuk gulanya saya pakai gula merah jadi sengaja saya enggak pakai kemiri karena saya enggak suka kemiri jadi rasanya benar-benar enak banget nantinya ini saya numisnya pakai api kecil teman-teman karena kalau pakai api besar aromanya itu makin kemana-mana jadi saya pelan-pelan aja nah ini daging sapinya yang sudah saya presto 10 menitan kemudian saya masukkan ke bumbunya tadi karena saya prestonya itu cuma 10 menit biar nanti saya juga masak lagi barang bumbunya biar tambah enak tapi kalau di presto sampai lembek itu jadinya kurang enak bumbunya kurang meresap ke dagingnya kemudian bekas air rebusan daging sapi tadi saya juga masukkan di di daging sapinya ini ya terus saya tambahkan juga air disini bumbunya saya cuma pakai garam sama micin dan rohiko sudah ada micin saya tambahkan juga rohiko yang gak suka micin di skip aja ya nah kemudian saya tambahkan juga kecap manis dia rasanya lebih nampol lagi oh ya teman-teman ini saya tuh pakainya daging sapi yang tetelan ya bukan daging sapi yang bagus kalau daging sapi yang bagus itu disini mahal banget teman-teman beli beli 50 dolar aja dapetnya cuma satu genggam gitu jadi saya belinya itu daging sapi yang tetelan jadi lebih murah kemudian saya tambahkan juga santan biar lebih enak lagi dan saya tambahkan juga merica bubuk nah disini saya akan menutupnya teman-teman saya tutup dulu biarkan dia sampai menyusut airnya tapi jangan lupa untuk dibalik-balik ya biar nanti bawahnya itu gak gosong nah kemudian saya mau tutup lagi dan mau saya diamkan juga saya masak lagi sampai benar-benar mateng nah kelihatan ini airnya sudah menyusut dan warnanya juga sudah cantik banget tuh sudah menggugah selera banget ini teman-teman dijamin enak banget pedasnya nampol banget jangan lupa untuk di tes rasa ya nah ini rasanya itu sudah pas banget enak banget sekarang saya mau pindahkan ke piring saji nah ini dimakan sama nasi anget ya Allah enak banget teman-teman kalian wajib coba ya ini saya gak habis makan sendirian teman-teman jadi terpaksa ini buat stok di kulkas jadi sewaktu-waktu pengen makan pedas bisa untuk dipanaskan nah sekian dulu resep dari aku semoga bermanfaat ya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum